Hai semuanya, apa kabar? Gimana nih kabar kalian semuanya? Pasti semuanya sehat-sehat ya Dan tentunya selalu diberikan kemudahan Kelancaran pokoknya yang baik-baik Ada di kalian semuanya Oke, lanjut ke pembahasan Kali ini aku mau sharing nih, sharing bener-bener sharing Tentang cara permainan Biar lebih yahut Ini kemarin banyak banget yang komen ya Kak suruh sharing dong alat apa gitu Yang bisa membantu biar Permainan lebih ngejoss, oke Tapi ini tidak Dianjurkan banget, cuman pernah Ada seseorang yang pernah memakai Hal itu, terus Dia punya sugesti mungkin Atau nggak memang bener terjadi di dia Bahwa kayak gituan itu bener-bener manjur Jadi katanya ya Kalau seandainya melakukan kegiatan Menggunakan tisu Nggak usah perlu tisu magic Tisu yang biasa aja, tisu kering boleh Tisu basah boleh, itu biasanya Dari seseorang Ini cerita ya, tapi Beberapa orang pernah praktek Beneran manjur Kalian tahu karet ya Aduh maaf tidak ada karet disini Oh ada, tunggu-tunggu Ada ternyata loh Kok tiba-tiba sih Aduh, kamu yang taruh Nggak Nah ini ada karet, mohon maaf ya kan Langsung ke pembahasan Nah itu kan biasanya Itu bagian situ kan bisa berdiri Berdiri lempeng gitu ya Boleh Di bagian belakang Itu dikasih tisu Satu lembar Diselimuti semuanya Tapi di bagian pojok-pojok Deket Rambut-rambutnya itu ya Deket rumput liarnya Ya gudur Rumput liarnya Deket itu Terus abis itu Kasih satu lembar Terus di Satu lembar itu Tapi nggak dibuka total ya Maksudnya kayak di Gini Dibulatin gini Kasih kecil nggak apa-apa Terus diikat Pakai Pakai karet Jadi itu bener-bener Diselimuti begini kan ya Pokoknya ini Harus Masih panjang gitu ya Jangan pendek gitu Jangan disisain pendek Pokoknya masih panjang Ya terus Ini tuh Dikasih kecil aja Ini Sengaja supaya dari si pihak wanitanya Bisa Terkena Oleh bagian sininya Nah biasanya kalau orang begitu Dikasih begini ya Nah Ini tuh dikasih mancung Dikasih mancung begini ya Kasih mancung begini Kalian lihat nggak sih Dikasih Pokoknya kasih Berdiri lah Begini situ Nah terus abis itu Langsung dikaretin Karetin Diupayakan tuh dari Bagian sininya tuh Bener-bener bisa Mengenai bagian Si Wanita itu Pas di ininya Kok nggak sih Coba praktek Hah Nah terus Yang selanjutnya Kalau udah begitu Baru dikaretin Tapi karetinnya Jangan terlalu kenceng ya Itu hanya sekedar Kayak supaya bisa Menjaga tisunya Supaya tidak Kemana-mana Nah biasanya dengan cara Seperti itu Itu bisa membantu Biar permainan itu Semakin endul Boleh kalau kalian Belum pernah praktek Boleh dipraktekin Tapi ini aku nggak anjurin banget Karena memang Sensasi Seseorang itu beda-beda Nah terus yang selanjutnya ada Biasanya dengan cara Sensasi perkataan Suka menceritakan Sesuatu yang berbau Kesana-kesana Seakan-akan Diprekoste Atau Apalah gitu Buang-buang kata-kata Yang bener-bener Menuju ke situ Dan bisa memancing Punya kalian tuh Biar Rasanya Semakin endul Itu biasanya yang Sering dilakukan oleh Sebagian Pak Sutri Sebagian Kecil Pak Sutri Ya Mohon maaf Kalau seandainya ada salah kata Yang saya Ucapkan Mohon maafkan ya Oke jadi Sekian dulu aja Video dari Kota Tanggal ini Mungkin buat kalian Yang masih ingin Bertanya langsung Konsultasnya Sekitar ini Melanjut Komentar-komentar Di bawah Atau nggak Nge-DM di Instagram Oke Oke jadi Sekian dulu Aku Ersa Bye Bye